Halo Sobat Media Indonesia, kemarin kan kita rame-rame disuguhkan bagaimana ketika Rahel Venya kabur dari karantina di Wisma Atlet setelah berdiam diri selama 3 hari, dari 8 hari yang diharuskan. Nah, akibatnya polisi pun turun tangan melakukan penyelidikan. Kalau kemarin Rabu 27 Oktober 2021, polisi sudah menetapkan penyelidikan Mbak Selegram ini, dikentikat penyelidikan memang sepertilah prosedurnya. Sekilas memang tidak ada bedanya antara penyelidikan dan penyelidikan. Di Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, penyelidikan itu didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana. Nah, ya gunanya apalagi kalau bukan untuk menentukan langkah selanjutnya berupa penyelidikan. Jadi kalau kemarin Mbak Rahel itu diperiksa oleh polisi, dimintai keterangannya oleh polisi, kenapa kok benar nggak kabur, benar nggak kemudian begini begitu, ya itulah bagian dari penyelidikan. Kalau kemudian di dalam penyelidikan itu muncul tanda tanya, kemudian muncul sesuatu yang ganjil atau sesuatu yang memang mengandung hal-hal yang harus ditingkatkan lagi, harus-harus digali-gali lagi, maka itu akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Masih di Undang-Undang yang sama, penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindak pidananya. Jadi nanti akan ketahuan tuh siapa yang akan jadi tersangka dari masalah ini. Jadi kalau nanti Mbak Rahel kabur, akhirnya terbukti, ya siap-siap sajalah. Terus apakah Rahel, Salim, dan juga Maulida bisa jadi tersangka? Ya bisa saja, bisa juga enggak gitu. Itu semua tergantung dari hasil penyidikan aparat kepolisian. Kalau akhirnya penyidik menetapkan status mereka sebagai tersangka, paling tidak ada dua alat bukti yang sudah dipegang oleh Pak Polisi. Di sinilah proses panjang dimulai. Karena kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti dan tambahan termasuk saksi-saksi. Kalau semua itu sudah rampung, barulah diserahkan kepada penuntut umum atau kejaksaan. Kelar? Belon, masih panjang. Karena kejaksaan mesti meneliti lagi tuh yang namanya berkas-berkas dari Pak Polisi. Apakah sudah benar tuh nama-nama yang disodorkan? Atau barang buktinya sudah jelas, sudah lengkap, sudah mendukung perkaranya? Termasuk penerapan pasal-pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Nah kalau itu ada yang nggak beres, ada yang kurang, atau misalnya ada yang tidak tepat, maka kejaksaan akan ngebalikin tuh, ngebalikin yang namanya berkas-berkas tadi ke kepolisian. Jangan heran, kalau kemudian kita, kalau kita baca ya, itu ada yang namanya P19, ada yang namanya P21. Karena itu melakukan kode untuk penyerahan formulir. Jadi kalau kemudian artinya ada P19 yang diungkapkan oleh Pak Polisi, itu artinya berkas yang sudah dikirimkan kepada kejaksaan itu dikembalikan lagi kepada polisi. Kenapa? Ya itu tadi, karena masih ada bukti yang kurang misalnya, ada nama yang masih ya, masih diawang-awang, atau kemudian penerapan pasal yang tidak tepat. Jadi berkas-berkas itulah diserahkan kepada polisi kembali. Untuk dibenarin, ya untuk berdasarkan kisi-kisi dari Pak Jaksa, ini lho mas, ini lho pak yang harus ditambahkan, ini lho yang harus dikurangi, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau sudah P21, itu artinya semua sudah lengkap. Singkat ceritanya sih, tinggal selangkah lagi menuju ke pengadilan. Jadi kira-kira perjalanan Rahel V-nya dan kawan-kawan seperti inilah ya. Kalau memang akhirnya bermuara ke pengadilan, ya memang itulah hal yang memang harus dihadapi. Bukankah Mbak Rahel sudah bicara, mereka akan siap menghadapi hukum, karena mereka memang sudah mengaku bersalah, dan sebagainya. Sepertinya persoalannya bukan pada apakah saya sebersalah atau tidak, tapi bagaimana saya menghormati dan menghargai aturan yang ada. Bukan berarti sebagai seorang selegram, dengan jumlah follower yang jutaan itu bisa saya enak hati. Dan ini pun berlaku pada siapa saja, yang merasa memiliki kekuasaan, merasa memiliki kekuatan. Jadi kita juga hargailah orang-orang yang kemudian sudah susah payah mengatasi pandemi COVID-19. Jangan karena kemudian kita memiliki uang banyak, kita memiliki sesuatu yang bisa kita pamer-pamerkan kepada masyarakat, lantas kita seenaknya berbuat begitu.